Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah Hari ini Admin kembali sharing ke teman-teman semua Kali ini kita akan melakukan pemupukan cabai Sahabat Tani ya Yaitu cabai rawit rongkal pariatas 22 Yang sekarang usianya 5 hari setelah tanam Tapi disini banyak hujan sahabat Tani Dan ada yang seperti ini ya Bercak daun tapi gak banyak sih Cuma satu ini aja Dan kita akan sharing ke teman-teman semua Untuk menghindari seperti ini Usahakan 5 hari setelah tanam itu Jangan dipupuk menggunakan pupuk yang tinggi nitrogen Ya sahabat Tani ya Itu catatannya Misalkan dengan urea ya Nah sahabat Tani Mungkin waktu beberapa waktu lalu Ketika tanaman cabai merah keriting Atau CMK Karisma Admin memang benar memupuk menggunakan urea Waktu itu Nah tapi kita lihat situasi dan kondisi sahabat Tani ya Kalau musim hujan seperti ini Admin sendiri juga tidak menggunakan urea Karena musim hujan ya Banyak hujan Sehingga kalau kita pupuk menggunakan pupuk urea Yang tinggi nitrogen Maka hancurlah tanaman cabai kita Jadi untuk mengimbangi N Dengan unsur lain Maka kita tidak perlu lagi Memupuk menggunakan nitrogen Karena nitrogen Sudah banyak dari air hujan Sahabat Tani ya Nah jadi solusinya adalah Kita di musim hujan ini Memupuknya Menggunakan pupuk SP36 saja Sahabat Tani ya Dan aplikasinya pun mudah Sahabat Tani ya Kalau misalkan di polybag seperti ini Ini bisa ditaburkan Dan kalau untuk di media tanam Di lahan langsung Bisa ditugal Lalu ditutup dengan kompos Setelah kita masukkan pupuknya Nah sahabat Tani Untuk SP36 nya ini Admin tidak akan campur dengan yang lainnya Sahabat Tani ya Kita hanya tunggal SP36 Karena pupuk untuk kali ini Kita hanya merangsang akar Dan pembesar batang Sahabat Tani ya Jadi kita belum fokus ke buah ya Belum fokus ke kalium Nanti setelah tanaman cabai ini Menjelang berbunga Atau menjelang pecah cabang Baru kita akan tambahkan dengan kalium Sahabat Tani ya Nah sahabat Tani Untuk dosisnya Ini dikira-kira saja Kalau misalkan di polybag seperti ini Kurang lebih setengah sendok lah Per polybag sahabat Tani ya Untuk ditaburkannya Nah sahabat Tani Apakah boleh menggunakan pupuk MPK 16 Tentu boleh ya Pupuk MPK 16 juga tidak masalah ya Masih terhitung aman Tapi kalau misalkan teman-teman Mau menggunakan pupuk MPK 16 Bisa gunakan MPK 16 2 kg Lalu SP 36 1 kg Ya di mic ya Jadi 2 kg MPK 16 1 kg SP 36 Supaya seimbang Sehingga nanti N nya tidak terlalu tinggi Pada MPK 16 ya Nah bisa juga teman-teman Pupuk menggunakan MPK 16 Lalu di rolling 3 hari berikutnya Atau 5 hari berikutnya Di rolling dengan kalsium Supaya N nya tidak terlalu tinggi Atau mungkin juga teman-teman Punya pupuk kalsium Yang bisa disemprotkan Bisa disemprot menggunakan pupuk kalsium Plus fungisida ya Bisa fungisida antrakol Atau dengan ditan Sahabat Tani ya Untuk penyeperayan Karena untuk 5 hari setelah tanam ini Sudah bisa dispray Sahabat Tani ya Untuk fungisida Nah sahabat Tani Untuk insectnya Ini sudah dispray 3 hari yang lalu Menggunakan imidacloprid Dan juga Tadi malam sudah dispray Menggunakan Demolis Sahabat Tani ya Untuk menghindari keriting Nah untuk dosisnya Seperti ini sahabat Tani ya Kita gunakan sekitar setengah sendok Per polybag Sahabat Tani ya Dan kalau misalkan Teman-teman tanam di lahan langsung Itu bisa Ditugal Di dekat perakaran Yaitu kita kasih Satu sendok Per lubang Pupuk Lalu kita tutup Menggunakan pupuk kompos Nah sahabat Tani Pupuk kompos ini penting Terutama media tanam nih Kalau misalkan teman-teman Mau menanam di polybag Seperti ini Usahakan media tanam ini Disertakan juga dengan Daun bambu Atau akar bambu Sahabat Tani ya Karena ini Sangat bagus sekali Terutama di musim hujan Sahabat Tani ya Jadi musim hujan Kalau media tanam kita Menggunakan media tanam Akar bambu Atau daun bambu Kita tidak khawatir Dengan jamur Sahabat Tani ya Karena di dalam Daun bambu Dan perakaran bambu Itu Banyak sekali Unsur silika Yang bisa melindungi tanaman Dari penyakit Di musim hujan Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh